Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Gakim JS official, kali ini saya akan unboxing pompa aerator merek Jepo P30 yang baru datang ini pengiriman dari Jakarta Pusat ini Jepo P30 ini sekarang memang banyak bingung nanti sama penggalangan pembudidaya ikan koi dan ikan bias lainnya ini baru saja datang P30 Jepo P30 sekarang akan saya unboxing seperti apa keseluruhannya dan seperti apa isinya kita ikuti terus sampai sampai di kolam ini akan saya pokok dulu ya ini saya akan pokok isinya Jepo P30 itu seperti apa akan saya pokok disini sekalian nanti saya upload ke Shopee juga kita unboxing ke Shopee waktu pembukaan Jepo P30 ini ya harganya lumayan murah dan kualitas angin yang dihasilkan dari airator P30 itu lumayan bagus juga sebetulnya merek Jepo itu banyak tipenya banyak cuman yang saya beli ini yang saya order jenis P30 yang paling murah sih tapi udah murah harganya ya seperti apa isinya kita lihat penontonnya ini ordernya hari Sabtu sekarang hari Senin sudah nyampe termasuk pengiringannya cepat atas nama Junaidi amin airator Jepo P30 baginya ya bagus sangat rapi pengirimannya juga cepat respon penjual juga bagus jadi puas lah pelayanan yang dari toko itu puas oh iya dan satu lagi ini ada garansi ori dari toko nya inilah hasilnya teman-teman jangan ketip ya hasilnya airatornya seperti ini nah Jepo P30 ini untuk ikan koi ya saya pelajari itu ternyata ya bagus lah isinya apa mesin Jepo ini yang termasuk bagus ya mudah-mudahan awet lah dan lagi keunggulan Jepo P30 ini sudah pakai desain terbaru ini bukuan buku bacaan bukan buku sih panduan akuarium air pump bahasa inggris sebetulnya saya tahu lah bahasa inggris cuman berhubung sudah lama ada di progolingko jadi lumayan lupa lah itu teman-teman lihat buku panduan terus ini selang pembaginya ini selang pembagi isi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 lubangnya teman-teman ya lumayan besar jadi nanti di kolam tinggal kita kasih selang disini itu terus ada sambungan ya maksudnya sambungan ini sambungan ini ini dari kompak ini teman-teman masanya kayak gini kita rapetkan lah biar teman-teman paham lalu disini ada clip ini untuk ngunci selangnya ini dapat dua teman-teman coba ini emaskan cincin kawin lah gitu teman-teman sekarang kita lihat isinya ini pembagi lubang ini selang dari mesinnya 2 kancing selang mesinnya seperti ini kecil-kecil cabai rawit ini ini mesin kalau cek akan saya coba seperti apa hasil udara yang dihasilkan dari jebo P30 ini baru sudah sampai kita akan coba menyenangkan aeratornya seperti apa hasilnya sedangkan kolam yang apa yang dipakai saya kan ukurannya lebar 3x5 lebar 3 meter panjangnya 5 meter kedalaman 70 cm coba teman-teman ya kita coba Bismillahirrahmanirrahim wah suaranya kecel teman-teman jibo P30 jibo P30 saya bukan jadi sponsor ya enggak jaga sponsor cuma saya mau menunjukkan ke teman-teman hasil dari aerator jibo P30 untuk jalan dengan bagus kita lihat waktu pemasangan di kolam sekian dulu lanjut ke kolam ya jangan apa jangan ditinggal lama-lama biar tahu nanti hasilnya akhir ketika dibagi ke batu aerator untuk sekarang kecang lah ya mereknya ya mereknya jibo P30 ini volumenya 220 power 10 watt ya termasuk piring lah kristris sulam 50 watt ya gitu teman-teman ya kita ketemu di kolam ya sekarang saya kita di kolam dan saya akan memasang aerator ini saya kita di kolam ini bukannya 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 selam penyambung langsung saya pasang langsung dipasang satu tinggal nanti masang yang ini kita masukkan dulu ya misalnya nanti ini kan langsung ke mesin tinggal tinggi nanti ini dan barisan kita beli selang juga selang ini kan lubangnya 8 sedangkan yang saya pakai itu sebelumnya lubang 4 Yamano P Yamano 08 lubang 4 kita beli ini teman-teman artinya bisa pasang biar usahnya senang Yamano apa Jebo P30 ini big flow jadi apa untuk wattnya ini cuma 10 watt jadi irit lah plastrik itu irit akan kita rakit sampai jumpa di video sampai jumpa di video ini air atur yang lawas saya menggunakan Yaman Yamanu AP-08 sebetulnya ini kalau cuman kolam lebih lebar di atasi cuman biar ikannya lebih senang sama jepo P30 seperti apa nanti kita lihat bareng-bareng ini 8 lubang teman-teman Oh iya catatan buat teman-teman semua ya kalau untuk air atur jepo ini diusahakan nggak usah pakai pengatur-pengatur angin ya biar karetnya itu biar awet jadi usahakan jangan sampai terkena ayo ya hai 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 ya hai hai saya beli pelanggarinnya, kita buang-buang kenapa saya langsung ke selang, biar harapnya sudah terkawet, jadi kita pakai selang atau kita perlahan karena mesinnya sudah terbuka, kita langsung mencari kita lakukan, kita bisa agak teknologi kita telah telah balik ini setelah pemasangan teman-teman ini pemasangan air atur Ego B30 yang ini air atur yang lawas ya Mano ap-08 ini warnanya kecil teman-teman selangnya 8 lubang joss ini itu pelantoynya kita lihat hasil lembung yang dihasilkan air atur P30 ini buku panduannya buku panduan ini kalau asli di sepertinya Oh ya ini sekedar berbagi pengalaman ya kalau yang KW itu katanya eh coloannya ini tidak seperti ini masih dikasih coloan lagi kalau ini kan kita itu simpel langsung apa langsung bisa dipakai gitu loh kita kita mengeluarkan apa biaya lagi dan yang ini bergaransi ori di shopee ini bergaransi ori kita lihat hasil ke lembungnya seperti apa ya dan saya taruh di sini untuk teman-teman akan saya taruh di sini akan saya taruh di sini itu kolamnya sedangkan kolamnya ada di inilah jebo P30 8 lubang dengan cuman kapasitas 10 watt hasilnya istimewa gendungnya ini biar enggak kehujanan masing-masing ada seperti itu tidak kehujanan sebelumnya saya pernah pakai Yamano HCO 003 tapi rawan rawan kena perjalanan itu mudah rusak dan ini hasilnya jebo P30 sangat istimewa ini delapan batu aerator seperti ini hasilnya sangat istimewa dan sesuai hargalah meskipun harga murah tapi hasilnya seperti ini untuk kedalaman kolam ini 70 cm bisa teman-teman lihat pendidikan hasil gelombangnya seperti apa inilah hasil gelombang air atau P30 sangat josh 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 ini sekalian saya mematikan dan setiap saya murah mesti saya kasih obat metalin blue biar ikan yang sehat dan senang hasilnya gelombang P30 cipu P30 ini cuman eh eh kapasitas wawannya cuman kecil tapi hasilnya sangat luar biasa wawannya cuman 10 watt tapi hasil gelombangnya seperti ini bisa teman-teman lihat pendidikan ini berapa titik selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sekali harga murah tapi kualitasnya tidak murahan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati